. Setelah membakar sang suami hingga tewas, Brip2FN, 28 tahun, ditetapkan sebagai tersangka KDRT. Pelaku diketahui punya tiga anak yang masih kecil, dua di antaranya anak kembar. Kabit Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menjelaskan, ketiga anak polwan tersebut mendapat pendampingan psikis dari kepolisian. Pasalnya, sang ayah RDW, 28 tahun, meninggal dan ibunya ditahan karena melakukan KDRT. Namun, Dirmanto memastikan Brip2FN juga mendapat pendampingan psikis karena masih trauma berat. Hanya saja belum jelas apakah penahanan dapat ditangguhkan karena pelaku punya anak bayi. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jatim, kata Dirmanto, Senin, 10 Juni 2024. Sebelumnya, Brip2FN membakar suaminya di Kompleks Asrama Polres Mojokerto, Sabtu, 8 Juni 2024, pagi. Pelaku kesal karena Brip2RDW menghabiskan gaji untuk bermain judi online. Padahal, kebutuhan rumah tangga semakin meningkat setelah keduanya dikaruniai anak kembar. Pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit seusai kejadian. Nahas, nyawa Brip2RDW tak tertolong karena luka bakar yang dialaminya mencapai 96 persen. Saat ini, jenazah sudah dimakamkan di kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur. Ya, rekan-rekan sekalian, kami akan melakukan update yang terkait dengan kasus Mojokerto. Yang pertama, tentunya kita sampaikan hasil gelar perkara tadi yang dipimpin langsung oleh Pak Jir Primum, bahwa telah dilakukan penahanan terhadap petangka di ruang tahanan Polda Jawa Timur. Karena mengingat yang persangkutan ini memiliki juga anak balita yang harus dirawat sehingga ada hak krusip anak di situ sesuai aturan undangan-undangan seperti itu. Sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di pusat pelayanan terpadu Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa pasca kejadian tersangka ini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pertolongan terhadap korban. Di mana tersangka ini juga mengalami luka-luka di beberapa bagian kutunya di tangan-tangan sebelah kanan maupun tangan di sebelah kirinya luka-luka dan beberapa tubuh bagian depan luka-luka juga terbakar juga. Kemudian sudah dilakukan bisem juga terkait hal ini. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan bahwa saat ini sudah ada lima saksi dan dua ahli yang diperiksa. Ahlinya yaitu Psikologi Forensik dan Psikiater. Kemudian yang keempat, rekan-rekan sekalian terkait dengan kasus KDRP ini ada undang-undang yang mengatur yaitu pasal tiga di mana disitu disebutkan ada kamar privasi. Sekali lagi disitu ada kamar privasi, tidak semua mensrea dan tidak semua aktus reus itu bisa diungkap di media. Ya sekali lagi ini tolong dipahami, rekan-rekan sekalian ada hak privasi terkait dengan kasus KDRP pasal tiga. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima yang perlu kami sampaikan disini bahwa hasil gelang juga menyatakan penerapan pasal dari kejadian ini yaitu pasal empat empat ayat tiga suksidir ayat dua undang-undang nomor dua tiga tahun 2004 tentang KDRP ancaman hukumannya maksimal 15 tahun kendaraan. Kemudian satu hal lagi rekanan sekalian terkait informasi yang tersebar liat di media sosial yang tidak jelas dan tidak terverifikasi ini tolong disampaikan kepada warganet ini disini sekali lagi jangan upload pemerintah-pemerintahan atau mengupload informasi-informasi yang liar yang tidak terverifikasi kita ada aturan yang mengatur terkait dengan hak-hak privasi daripada kasus ini demikian rekan-rekan sekalian ya dan untuk pemeriksaan psikologis seperti saya sampaikan tadi ya ini kan ada hak privasi pulisi terus berupaya melakukan pemeriksaan pemeriksaan kemudian ya rekan-rekan ya bisa dipahami ya oke cukup saya rasa itu dulu ya rekan-rekan sekalian yang perlu saya sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi ada hak privasi yang saya rasa rekan-rekan sudah memahami terima kasih ya download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih ya